Oke, yakin yang ini ya, yakin ya, yakin ya, yang milih Randy ya, bukan saya ya, yakin ya, yang milih kamu loh, bukan saya ya. Mantap, baju putih ini, dia itu udah milih bener, selalu itu gak ada isinya, ternyata dia disuruh milih lagi dan pas dipencet, tar, bener banget ada isinya, tenang deh ke baju-baju. Harusnya, percaya sama intuisinya, sekarang pilih yang ini ya, kalau ini yang dipilih, tadi yang disuruh ganti siapa kamu kan, disuruh ganti mereka kan, kalau ini dipilih, nih. Alhamdulillah, untung gak? Untungnya pilihan pilihan kamu itu ya, bener. Tapi deg-degan juga sama, udah deg-degan, takutnya tuh pecah. Pasti, udah pecah, kita gak mau baju lagi. Masa kita pergi bawa-bawa telur ya kan? Maksudnya, untung banget lah, untung banget. Jadi, ya, kita kompak lah, sebagai pasangan, ya gak? Ini yang terjadi, untung kamu. Dan terakhir, ternyata ada isinya. Untung kita gak pilih itu. Bagaimana caranya mereka dapat menemukan telur yang kosong? Sebetulnya, semakin kuat hubungan sugesti antara kedua orang, akan semakin kuat raport di antara mereka. Raport adalah hubungan yang kuat antara dua orang atau lebih. Jadi, eksperimen tadi akan menunjukkan kedekatan antara mereka berdua. Karena jika kedua orang tidak memiliki raport yang kuat, maka eksperimen tadi dapat gagal, seperti yang baru saja Anda saksikan tadi. Eksperimennya tidak berhasil. Dwi dan Yori, semoga langsung hubungannya. Lintas Imaging, terjain banget. Keren banget pokoknya. Keren. Keren. Weekend biasanya adalah waktu yang tepat untuk dihabiskan bersama keluarga dan orang terdekat. Dan semoga kali ini Anda menyaksikan lintas imaji bersama keluarga dan orang terdekat Anda. Kali ini di Taman Mini Indonesia Indah, saya akan bereksperimen menggunakan imajinasi. Seperti apa? Ikuti saya. Taman Mini Indonesia Indah, saya akan bereksperimen. Sorry, ganggu semuanya. Dari jauh kita tuh ngeliat ada karongli. Permisi. Ganggu boleh minta waktunya 5-10 menit? Boleh, yuk sini. Di situ tiba-tiba ada Romy Rafael datang. Pastikan di laut. Yang ajak eksperimen, pokoknya gitu dah. Sudah semua? Sudah. Sadar nggak kalau ringtone kita mirip dengan ringtone orang lain, saat handphone orang tersebut bunyi, kita akan bereaksi juga gitu. Pikirnya, handphone gue nih. Iya kan? Padahal nomor orang lain, ringtone-nya aja sama gitu ya. Nah sekarang, Safira ini ada paperback. Kumpulin handphone temen-temennya ya. Dikumpulin satu-satu. Oke. Semuanya disuruh kumpulin itu handphonenya di paperback. Nah kecuali aku, terus saat itu handphonenya dikumpulin ke Romy Rafael. Oke, cuma telepon kamu yang belum masuk ke sini ya. Kan kamu kenal satu sama lain. Punya nomor telepon mereka dong. Nah, di sini ada handphone kalian semua, kecuali satu. Punya Herda ya. Nanti Safira bakal telepon salah satu dari kalian. Ya, orang pertama pasti ada ya di pikiran kamu. Pikirin siapa aja yang mau ditelepon dari mereka. Aku disuruh mikirin nomor-nomor telepon temen aku yang ada di sini. Sudah? Bisa? Sekarang telepon orang pertama yang ada di pikiran kamu. Pemilik handphonenya, jangan bereaksi ya. Terus aku suruh nelfon salah satu temen aku. Begit? Jangan bereaksi. Menurut saya pemilik handphone ini tuh orangnya ekspresif, ceria, suka mengekspresikan dirinya baik dengan video, mungkin punya Snapchat juga, mungkin punya vlog juga saya nggak ngerti ya. Tapi suka mengekspresikan dirinya dengan tindakan begitu. Orang ini juga punya perasaan tidak nyaman atau insecurity terhadap dirinya sendiri, nggak percaya diri juga ada. Kenapa orang ini suka ekspresif? Karena kadang lingkungannya tidak begitu memahami orang ini. Dan emosional. Pemilik handphone ini, itu orangnya bisa dibilang punya sisi yang keras kepala atau egois, sisi yang dominan. Dari ekspresinya tadi, saat ringtone-nya berbunyi, orang ini punya idealisme sendiri, ingin punya keinginan yang kuat untuk dikagumi sama orang lain. Walaupun orang ini punya potensi, tapi sayang nggak dimanfaatkan. Pemilihan handphone ini ringtone-nya adalah wanita, jadi bukan kamu. Bener, bukan kamu dong? Oke. Dari karakternya, dalam pemilihan ringtone-nya, ini orang yang tegas, emosional, percaya diri, suka menyimpan perasaan. Dan ini adalah ringtone kamu. Yang mil. Oke. Dan menurut saya, ini handphone kamu. Saya ingin lupa. Kayaknya, ambil aja handphone yang mana. Iya, tapi yang bener. Bener? Iya. Bener, oke. Mas Romy bisa nebak siapa yang aku telpon. Karena itu ternyata benar, mas Romy tahu. Mungkin kebetulan ya, Daya. Mungkin kebetulan ya. Fokusin orang kedua. Siapapun yang handphonenya ditelepon. Dan akhirnya sekarang, jangan bereaksi. Pemilik handphone yang barusan bunyi, pemilik handphone ini, menurut saya orangnya suka menginternalisasi yang dirasakan. Suka menyimpan perasaannya orang ini, kebalikan dari kamu. Hanya sedikit teman yang bisa dijak sharing. Nggak banyak. Dan kemungkinan yang besar orang ini, mungkin anak paling kecil dalam keluarganya. Iya kan? Dimana keluarganya, dimana keluarganya dominan pria semua. Dan dalam keluarganya pun, orang ini tidak banyak mengekspresikan perasaannya sama anggota keluarga lainnya. Oke, dari ringtone-nya menurut saya ini bukan ringtone pria, sorry. Tapi dari ringtone-nya saya bisa tahu ini orangnya suka freedom, suka kebebasan, ekspresif. Suka mewarnain, mengekspresikan diri, suka tidak mau diatur dengan peraturan yang baru. Dan orangnya fleksibel gitu, seperti air mengalir gitu. Suka mengekspresikan dengan warna, dengan cahaya, dengan gerakan. Ini handphone kamu. Oke, benar ya. Jadi menurut saya ini handphone kamu. Ringtone kedua-nya tuh ini. Emang benar sih, punya aku. Saya juga sama kayak Kak Tira. Dia minta, aku tampak dia. Terima kasih.